Bab 367, Perubahan Pertama Huaxing Pulau Jiuyu yang terletak di barat daya Ziantian berbatasan dengan lautan iblis, dan di lautan iblis itu terdapat mata iblis yang membuat praktisi yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Mata iblis, ada desas-desus bahwa ada setan yang menakutkan di bawah, bahkan mereka yang kuat di alam yang mulia dewa harus mengambil jalan memutar dan tidak ingin memprovokasi mereka. Long Chen pernah digunakan sebagai pengorbanan oleh perusahaan perdagangan Long Teng dan dikorbankan untuk mata iblis. Pada saat itu, Long Chen hampir mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa tanda kaisar hantu di tubuhnya yang menyelamatkannya. Oleh karena itu, Long Chen juga sangat takut pada mata iblis, dan Pulau Jiuyu tidak jauh dari mata iblis, tetapi aman dan sehat, yang membuat orang merasa sedikit aneh. Karena berdekatan dengan mata iblis, Pulau Jiuyu berada di lautan kabut, misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Pulau Jiuyu adalah pangkalan Jiuyu Hall terbesar kedua, dan telah membudidayakan elit pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini seperti cita di malam yang gelap, memantau setiap gerakan di sekitar mereka. Siapapun yang berani mendekati area itu tidak akan bisa kembali. Seiring waktu, laut berkabut di sekitar Pulau Jiuyu telah menjadi area terlarang. Tidak ada yang berani menginjakan kaki di sana, dan Pulau Jiuyu menjadi semakin misterius. Pulau Jiuyu terdiri dari lebih dari 3.600 kelompok pulau. Karena medan magnet antar pulau berbeda, mereka saling menarik atau menolak, yang menyebabkan ruang di sana menjadi sangat kacau dan sulit untuk beradaptasi dengan orang luar. Selain itu, ada kabut sepanjang tahun, dan Kuiil Jiuyu menggunakan metode formasi untuk mengintegrasikan kabut ke dalamnya, yang lebih membingungkan. Orang luar memasukinya, tidak ada bedanya dengan seni bela diri yang meninggalkan diri sendiri, hanya untuk dibantai. Alasan mengapa Longchen mengetahui begitu banyak informasi diberikan kepadanya oleh perusahaan perdagangan Huayun. Bahkan perusahaan perdagangan Huayun hanya mengetahui informasi umum, dan mereka tidak mengetahui detailnya. Mereka tahu betapa misteriusnya Pulau Jiuyu. Bos, rute yang kamu berikan padaku sangat aneh, akan menghabiskan banyak waktu untuk jalan memutar. Xia Chen sedang mengemudikan kapal terbang, melihat peta yang diberikan Longchen padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini digunakan untuk membingungkan pihak lain. Keberadaan kami telah terungkap. Bahkan jika musuh tidak dapat menangkap jejak kita, kita dapat menghitung perkiraan arah yang kita tuju dari rute yang kita rampas. Tujuan kita adalah Pulau Jiuyu, tapi kita tidak bisa langsung ke Pulau Jiuyu. Kita harus mengambil jalan memutar. Di arah lain, ada reruntuhan cabang Akademi Lingkiau. Aku sengaja membingungkan mereka, untuk membuat mereka menebak bahwa kita akan pergi ke reruntuhan Akademi, mengaktifkan landasan, dan mereka akan memasang jaring untuk menunggu kita. Dengan cara ini, saat kita pergi ke Pulau Jiuyu, peluang menang akan jauh lebih baik. Kata Longchen. Bukankah itu benar? Xia Chen sekarang cukup kaya untuk menyaingi negara, dan saya memiliki kekuatan tertinggi. Bos, kamu bahkan lebih tak terkalahkan. Kami bertiga bergabung, dan ini adalah serangan mendadak lainnya. Apakah ada kemungkinan gagal? Guoran bingung. Khas. Melalui hari-hari penjarahan ini, Xia Chen mengumpulkan banyak bahan, dan dia juga membeli banyak bahan berharga saat melewati perusahaan perdagangan Huayun. Sekarang dia memiliki lebih banyak daripada di pavilion Lingwen. Lagi pula, para pembudidaya Futian Xingyu membeli bahan dari perusahaan besar. Setelah merampok begitu banyak perusahaan, Xia Chen menjadi kaya dalam semalam. Setelah menjadi kaya, Xia Chen menambahkan beberapa rune ke Guoran untuk membuatnya mengintegrasikan kekuatan lengan tertinggi lebih cepat. Pada saat yang sama, di bawah penelitian keduanya, baju besi naga Guoran mulai menggambarkan rune baru, dan pertahanan serta kekuatan serangan meningkat pesat. Pada saat yang sama, Xia Chen masih belajar, jika baju besi dan tulang tertinggi digabungkan. Kekuatan kombinasi, sekali berhasil, itu akan luar biasa. Jadi sekarang Guoran penuh percaya diri. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Long Chen, setidaknya dia merasa bahwa jarak dengan Long Chen, Long Chen semakin dekat, dan mereka bertiga bergabung, dalam kata-katanya, yaitu, Anda bisa berjalan menyamping di seluruh dunia. Long Chen terlalu malas untuk memperhatikan pria dengan rasa percaya diri yang tinggi ini. Dia tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan sekarang. Hanya ketika dia bertemu dengan keberadaan yang benar-benar menakutkan, dia akan mengerti seberapa besar celahnya. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini tindakan kita sangat penting, kita hanya bisa menang, tidak kalah, hanya ada satu kesempatan, sekali terlewatkan, tidak akan ada kesempatan kedua. Jadi berhati-hatilah, Xia Chen, Anda perlu menyiapkan lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya punya firasat bahwa keberhasilan atau kegagalan kali ini terserah Anda. Petik 2. Jangan khawatir, bos, bungkus di sekelilingku. Xia Chen menepuk dadanya dan berkata, Long Chen menganggup, Xia Chen menganggup dan dia lega. Adapun Guoran, seorang pria yang tidak dapat diandalkan, Long Chen terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepadanya. Namun, Long Chen juga dapat memahami bahwa saat ini Guoran memiliki lengan tertinggi, dan Xia Chen memberkati baju besinya dengan beberapa rune. Di antara rune ini, ada gaya ketiga Long Chen membuka langit. Dengan kata lain, Guoran saat ini juga bisa menginspirasi Keitian gaya ketiga. Dalam kata-katanya, Guoran malas dan malas. Kecuali rune gaya pertama Keitian, dia belajar keras sendiri. Keluarlah, gaya kedua dan gaya ketiga muda didapat, Long Chen telah bekerja keras untuk memahami, dia menggunakannya, dan Long Chen bahkan merasa bahwa dia bekerja keras untuk anak ini. Meskipun trik Guoran untuk membuka langit tidak memiliki keinginan untuk membuka langit, dan kekuatan mentalnya juga buruk gelombang akan sangat mengurangi kekuatan triknya, tetapi sekarang ada tulang tertinggi, ketika kekuatannya tulang tertinggi diintegrasikan ke langit terbuka, kekuatannya juga akan sangat besar. Selain itu, Xia Chen juga merancang satu set rune untuk pisau panjang Guoran, sehingga pisau panjang tersebut dapat memaksimalkan kekuatan tulang tertinggi. Guoran telah melemparkan set rune ini ke dalam pisau panjang, dan kekuatan penghancurnya sendiri terlepas dari keterampilan dan pengalamannya, Guoran tidak lebih buruk dari Long Chen, jadi wajar bagi Guoran untuk berkembang. Jika dia tidak berkembang, dia bukanlah Guoran. Adapun Xia Chen, tidak seperti Guoran, dia awalnya adalah orang yang tidak banyak bicara. Di usia muda, dia sangat stabil dan dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Lebih terpercaya. Meskipun Xia Chen tidak terus mendemonstrasikan jurus pamungkasnya seperti yang dilakukan Guoran, menilai dari ekspresinya yang tenang, kekuatannya pasti tidak kalah dengan Guoran, tapi dia tidak suka pamer. Titik. Guoran mencoba merayu Xia Chen lu berkali-kali, tetapi Xia Chen menolak. Guoran berkali-kali mengatakan bahwa Xia Chen pelit, tetapi Xia Chen hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Long Chen tidak bisa menahan nafas, sungguh negara itu mudah diubah, dan sifatnya sulit diubah. Guoran telah menderita begitu banyak dan menanggung begitu banyak dosa, tetapi dia masih merupakan karakter yang merendahkan dan tidak akan pernah tumbuh dewasa. Kapal terbang berputar-putar, Xia Chen dan Guoran terus merampok, sementara Long Chen tinggal di kapal terbang untuk meramu pil dan minum obat. Saat Long Chen terus minum obat, kekuatan obat yang besar akhirnya bisa diserap langsung oleh Zig Star. Zig Star hari ini akhirnya tumbuh dari seukuran wijen menjadi seukuran kacang hijau. Om. Tiba-tiba bintang zig tiba-tiba bergetar, cahaya ungu menerangi seluruh lautan bintang, dan senyum puas muncul di wajah Long Chen. Sembilan transformasi Huaxing telah menyelesaikan transformasi pertama. He hei, aku bisa memanggil cincin dewa tujuh warna. Chapter 3662, Cincin Dewa tujuh warna. Om. Di atas gurun, di belakang Long Chen, cincin dewa merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu bergetar, membentuk pelangi berbentuk cincin. Bukankah itu terlalu tampan? Ketika saya melihat cincin dewa di belakang Long Chen, rambutnya yang panjang berkibar dan pakaiannya berkibar, seperti kaisar surga datang ke dunia dan menatapnya selama sembilan hari, Guoran akan menangis karena iri. Apa penglihatan ini? Penglihatan itu, bagaimana mungkin cincin ilahi yang berwarna-warni ini terlihat begitu bagus? Bahkan jika monster jelek itu memakai cincin berdarah seperti itu, dia tetap anggun dan anggun, dan dia benar-benar tampan di dunia. Mata Guoran penuh dengan bintang kecil, dan dia sangat iri, Xia Chen, bisakah kamu memberiku penglihatan seperti itu juga? Itu terlalu keren. Saudara yang baik, ambilkan saya satu, dan ketika saudara laki-laki saya menarik seorang gadis kecil, kita bersaudara terbagi setengah. Bagaimana? Petik 2. Xia Chen memutar matanya, apakah ini kebiasaan merampok? Ada yang bisa ditambah lima? Xia Chen berkata dengan marah, cincin dewa bos, setiap warna sesuai dengan kekuatan surga, tidak bisakah kamu mengendalikannya untuk kentut? Bahkan jika visi seperti itu dapat diperoleh, tidak ada gunanya selain berpura-pura memaksa. Saya hanya akan mendesain ekor kosong untuk Anda. Ketika Anda melihat seorang gadis kecil yang cantik dengan pantat terangkat, seekor merak akan membuka layar dan menulis di atasnya, nona kakak, apakah Anda sedang berkembang biak? Petik 2. Berengsek? Mereka semua adalah saudaraku sendiri, aku hanya mengatakannya dengan santai, tidak perlu menyakitiku seperti itu. Kata Guoran dengan sedikit ketidakpuasan. Kuncinya adalah apa yang Anda pikirkan. Xia Chen berkata tanpa berkata-kata. Tapi saya di Akademi Tianlong Senjia, dan saya selalu dijaga seperti batu giok. Guoran berkata dengan marah. Sebenarnya tidak perlu dijaga, masih bisa seperti batu giok. Xia Chen cemberut. Adapun Guoran, dia tahu terlalu banyak. Seseorang yang begitu fasi telah berada di Akademi Tianlong Senjia begitu lama, dan dia bahkan belum bergaul dengan orang kepercayaannya. Entah dia tidak punya waktu atau tidak punya kesempatan. Percaya atau tidak, aku akan menyerangmu dengan Gongsun Ziyi. Guoran tersenyum dan berkata sinis. Potong, aku Xia Chen mampu membelinya dan meletakkannya. Saya berani melakukannya. Saya telah mencintai dan membencinya, tetapi itu hanya lewat begitu saja. Hidup itu indah, tapi tidak bahagia. Saya percaya bahwa di masa depan, saya akan bertemu dengan seorang gadis yang lembut dan perhatian yang akan menghabiskan hidup saya bersama saya. Bagaimanapun, setidaknya saya memiliki pengalaman dengan ini, tidak seperti beberapa orang, he he. Xia Chen tersenyum dan berkata, senyuman itu juga sangat menyeramkan, dengan sikap datang dan saling menyakiti. Melihat Xia Chen benar-benar keluar dari bayang-bayang emosional, Guoran tertawa. Keduanya seperti saudara, dia sangat senang untuk Xia Chen dan berkata, kalau begitu jangan bicara tentang perasaan, mari kita bicara tentang cincin dewa. Belikan saya satu. Persetan, aku tidak bisa mengambil pekerjaan ini. Xia Chen menolak secara langsung. Dengan kekuatannya, tidak masalah untuk memberkati baju zirah dengan cincin dewa, dan tidak masalah untuk memobilisasi berbagai kekuatan, tetapi membutuhkan banyak waktu dan energi. Yang paling penting adalah Guoran terlalu malas untuk mati. Jika dia ingin mengendalikan kekuatan ini di tahap selanjutnya, Guoran harus melakukan banyak kerja keras, yang sama sekali tidak mungkin bagi Guoran, jadi Xia Chen langsung menolak. Tepat ketika Xia Chen dan Guoran sedang bergosip, Long Chen berdiri di atas kehampaan dan merasakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh cincin dewa tujuh warna. Di antara cincin dewa tujuh warna, yang umu jelas agak redup, dan masih agak lamban saat berlari. Ini berbeda dari cincin ilahi lainnya. Itu karena Zikexing baru mengalami pertama kali, dan memanggil cincin dewa tujuh warna terlalu berlebihan. Enggan. Kakak-kakak. Ada suara aneh di cincin Tuhan di belakang Long Chen, dan busur petir berkedip. Tidak hanya kekuatan petir, tetapi juga kekuatan lain yang melonjak di gadpas. Tujuh kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, ternyata cincin dewa umu ini melambangkan kekuatan guntur. Tidak heran jika Huolinger memperbaiki dengan sangat cepat sehingga juga terkait dengan cincin ilahi. Petik 2 Ketika Long Chen menjalankan cincin ilahi, kekuatan guntur antara langit dan bumi sepertinya dipanggil oleh kekuatan misterius dan mulai mengalir menuju cincin ilahi. Pada saat yang sama, Lei Linger juga terbangun. Kekuatan guntur dituangkan ke dalam tubuh Lei Linger melalui kekuatan cincin dewa, dan dia bisa menyerapnya secara langsung. Senyum muncul di wajah Long Chen. Huolinger telah bangkit terlalu cepat selama ini, menyebabkan Lei Linger terlempar. Sekarang, penampakan cincin dewa umu itu setara dengan membuka gerbang guntur untuk Lei Linger. Bahkan jika Long Chen tidak menjalankan cincin ilahi, Lei Linger dapat menggunakan Long Chen untuk menyerap kekuatan guntur dari dunia luar untuk perlahan meningkatkan dirinya, dan pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan kecepatan pemulihan. Mulai hari ini dan seterusnya, Lei Linger juga mendapat perawatan dari Huolinger, Lei Linger terlihat sedikit bersemangat. Terakhir kali dia bertarung dengan Moruotianye, Huolinger hanya membutuhkan 10 hari untuk pulih, dan sekarang dia baru pulih 90 persen, dan jaraknya terlalu besar. Jangan khawatir, bintang zik baru saja berubah menjadi bintang. Saat itu menjadi lebih kuat, Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Long Chen menghibur Lei Linger. Dibandingkan dengan Huolinger, pertumbuhan Lei Linger terlalu terbatas. Setiap kali Long Chen melewati malapetaka, dia bisa makan cukup, dan kemudian dia selalu lapar. Untuk Huolinger, Long Chen biasanya membelikannya banyak biji api dan biji api untuk dia makan. Terakhir kali dia berada di Tian Huoyu, dia memakannya dengan lebih bahagia. Dan Lei Linger selalu dalam keadaan kelaparan, lapar untuk menemani Long Chen bertarung. Melihat Lei Linger mendapatkan jejak kekuatan guntur, dia bersemangat, Long Chen penuh rasa bersalah, dan merasa sedikit menyesal untuk Lei Ling Putra. Tapi tidak mungkin, harta karun dalam sistem guntur terlalu sedikit, dan kekuatan guntur berbeda dari kekuatan api. Kekuatan api juga dapat disimpan dalam biji dan dapat disimpan untuk waktu yang lama, tetapi kekuatan gunturnya tidak baik. Mengandung kekuatan guntur biji kekuatan, begitu Anda keluar dari tempatnya gelombang, tidak butuh waktu lama untuk kekuatan guntur menghilang. Oleh karena itu, tidak hanya ada sedikit biji guntur, tetapi juga ada sedikit senjata guntur, dan Lei Siu bahkan semakin langka. Untungnya, kemunculan cincin ilahi tujuh warna sekarang membawa lebih banyak atau lebih sedikit kenyamanan bagi Lei Linger. Pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian Longchen. Di masa mendatang, kami perlu menemukan cara untuk lebih meningkatkan Lei Linger. Ledakan Tiba-tiba, cincin dewa tujuh warna di belakang Longchen dengan cepat beredar, dan pada saat cahaya dewa tujuh warna beredar, kekuatan yang menakutkan meletus. Ledakan Tetapi ketika kekuatan meledak menjadi dua, cincin dewa ungu pecah berkeping-keping, dan cincin dewa tujuh warna akhirnya berubah menjadi cincin dewa enam warna. Itu tetap tidak akan berhasil. Kekuatan cincin dewa ungu di luar imajinasi saya, itu adalah dasar untuk menyeimbangkan cincin dewa. Jika Anda kekurangan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak dapat mengumpulkan tujuh kekuatan. Ekspresi bermartabat muncul di wajah Longchen. Saat cincin dewa ungu menghilang, hanya tersisa cincin dewa enam warna. Pada saat ini, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan angin yang sesuai dengan cincin dewa enam warna juga menghilang, dan kembali ke tampilan sebelumnya. Kekuatan itu, seolah tidak pernah muncul. Tampaknya setidaknya setelah tiga transformasi Huaxing, kita benar-benar dapat memahami kekuatan cincin dewa, tetapi tidak ada cukup waktu. Wajah Longchen sedikit serius. Karena dia akan segera tiba di pulau Jiwuyu, jika dia menunggu transformasinya, setidaknya akan memakan waktu sebulan. Sekarang dia telah terungkap, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memburunya. Begitu dia menunggu, dia akan berubah dari aktif menjadi pasif. Sial, jangan khawatir, ambil risikonya. Begitu Longchen mengertakan gigi, dia tidak bisa menunggu, dan langsung terbang ke pulau Jiwuyu bersama Xia Chen dan Guoran. Dua hari kemudian, gunung dan sungai menghilang, langit dan bumi tertutup abu-abu, dan ada laut tanpa batas di depan mereka. Di atas laut, dalam kabut, mereka akhirnya mencapai lautan kabut. Bab 3663, Ujian Laut berkabut, permukaan airnya halus seperti cermin, kabut di sekitarnya berembun, jarak pandang hanya 100 mil, tidak ada suara di sekitar, dan kesunyian mencekam. Tiga dari Longchen perlahan memasuki kabut, perasaan spiritual Longchen telah dibuka secara ekstrim, dan dia tidak berani ceroboh. Tunggu, bagian depan memasuki jangkauan formasi mengintip. Xia Chen tiba-tiba berhenti sambil memegang pelat formasi. Bos, Guoran, kamu menempelkan jimat tembus pandang ini, sehingga kamu tidak dapat melihat kami saat kamu mengintip formasi besar. Berbicara, Xia Chen mengeluarkan tiga jimat, masing-masing menyerahkan dua jimat kepada Longchen dan Guoran, dan menempelkan satu jimat di tubuhnya. Bagaimana aku masih bisa melihatmu, bukankah itu tidak valid? Guoran mau tidak mau bertanya setelah melihat bahwa tidak ada perubahan setelah Xia Chen mempostingnya. Jimat tembus pandang ini dirancang khusus untuk menghadapi formasi pengintipan. Jenis jimat tembus pandang yang Anda sebutkan yang menipu mata telanjang perlu ditelanjangi. Xia Chen berkata dengan marah. Aku pergi, apakah kamu benar-benar memiliki jimat tembus pandang semacam ini? Kalau begitu beri aku beberapa. Guoran berkata dengan bersemangat. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Chen bertanya dengan curiga. Batuk, tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Jangan lihat aku seperti ini, lupakan saja, aku tidak menginginkannya lagi. Guoran melihat Xia Chen menatapnya dengan jijik, sedikit bersalah. Mereka bertiga mengenakan jimat tembus pandang dan terus menyentuh bagian dalam. Xia Chen memegang pelat susunan dan dengan hati-hati mengamati situasi di pelat susunan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa arahnya tetap tidak berubah. Anda harus tahu bahwa ini adalah lautan kabut, ruangnya kacau, dan mudah tersesat. Umumnya jika yang kuat masuk, mereka akan tersesat dan sulit untuk keluar. Namun, mereka bertiga berjalan lebih dari satu jam, tetapi mereka masih tenang, dan tidak ada yang aneh dari mereka. Semakin dalam, kabut menjadi semakin tebal, dan jarak pandang ditekan dari jarak 100 mil semula menjadi hanya sekitar 10 kaki. Bagi seorang praktisi, penglihatan seperti itu hampir tidak ada bedanya dengan orang buta, yang membuat orang merasa tertekan dan nyaman. Terganggu. Awalnya, Long Chen menyalakan kesadarannya, tetapi kemudian menemukan bahwa kabut tebal akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa, jadi dia berhenti menggunakan kesadarannya untuk menjelajah, dan menyerahkan segalanya pada Xia Chen. Ada seseorang di depan. Setelah sekian lama, Xia Chen tiba-tiba menjerit pelan, dan Long Chen segera memperluas kesadarannya, dan segera merasakan gelombang jiwa. Sekitar 2000 mil di depan kanan, di tepi pulau terpencil, ada seseorang yang berbaring telentang, dan kultivasinya berada di surga ke-7 atau ke-8 dari alam penguasa ilahi. Kata Xia Chen. Pergi dan lihatlah. Ketiganya mendekat dengan tenang, dan tentu saja, sebuah pulau muncul di depan mereka, dan sesosok tubuh muncul di barisan Xia Chen. Sosok ini mengenakan setelan hitam dan topeng, diam-diam menempel di belakang pohon besar, tidak bergerak, nafas menyatu dengan seluruh lingkungan, jika tidak ada susunan, bahkan jika melewatinya, dan mungkin tidak memperhatikannya. Apakah ini peluit? Guoran terkejut, masuk akal bahwa masih ada jalan panjang dari inti. Long Chen menggelengkan kepalanya, ini tidak seperti, jika itu adalah peluit gelap, tubuh mereka tidak akan terlalu kaku. Aliran darahnya jelas sedikit lebih cepat, menunjukkan bahwa dia sangat gugup, kecuali dia sudah menemukan kita. Tidak mungkin, aku telah memblokir semua formasi agar tidak mengintip dan menutupi nafas. Pada jarak ini, dia tidak dapat menemukan kita lebih dulu. Xia Chen berkata dengan percaya diri. Jangan bergerak, lihat dan kemudian bicara, kata Long Chen. Mereka bertiga bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengamati pria itu. Setelah beberapa tarikan nafas, pria itu tiba-tiba bergerak, seperti sambaran petir yang menghantam batu. Uff! Darah berceceran, sebuah kepala terbang, dan seorang pria dengan kostum yang sama dengannya terpotong oleh pedangnya. Long Chen dan yang lainnya terkejut. Bagaimana situasinya? Bisakah seseorang menyelam ke lautan kabut seperti mereka? Setelah pria itu membunuh pria itu, dia mengeluarkan sesuatu dari ransel pria itu dan meletakkannya di pelukannya. Dia bergerak dan menghilang ke dalam kabut. Ketika semuanya tenang, Long Chen dan yang lainnya menyelinap ke orang mati itu dan menemukan bahwa orang ini juga murid Kuil Jiuyu dan dibunuh oleh seseorang. Long Chen mengulurkan tangan dan menyentuh alis kepala pria itu. Untungnya, jiwanya baru saja menghilang, dan Long Chen masih bisa mengabadikan beberapa gambar. Papan Nama, Percobaan, Penilaian Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kedatangan mereka telah menyusul uji coba penilaian Balai Sembilan Neter dan lokasi uji coba berada di lautan berkabut ini. Puluhan juta pembunuh telah diuji di wilayah laut ini dan setiap orang memiliki papan Nama di tangan mereka. Setiap orang harus memiliki setidaknya sembilan papan Nama untuk lulus penilaian, yang berarti sembilan dari sepuluh orang akan terbunuh dan satu akan maju. Sembilan papan Nama dianggap lumayan dan sembilan puluh papan Nama dianggap sangat baik. Jika Anda bisa mendapatkan sembilan ratus Nama plets, Anda bisa langsung masuk ke situs final trial dan Anda bisa menghindari trial berat lainnya. Long Chen tidak mendapatkan informasi yang lebih berguna, jiwa orang itu telah menghilang, tetapi, dengan ini, itu sangat membantu mereka. Ini saat yang tepat untuk melepas pakaian dan topeng orang ini. Mari kita juga berpartisipasi dalam uji coba untuk melihat apakah kita para pembunuh palsu dapat lulus ujian. Long Chen tersenyum. Guoran dan Xia Chen langsung bersemangat ketika mendengarnya, Guoran membuka pakaian, Xia Chen mulai menggambar rune berdasarkan ki dan darah orang tersebut, dan memposting rune seperti itu gelombang ki mereka fluktuasi darah hampir sama-sama dengan orang ini, bahkan pembangkit tenaga listrik kuil jiwyu tidak dapat melihat perbedaannya. Mereka bertiga dengan cepat menemukan ketiga mayat itu, melepas pakaian dan topeng mereka dan mengenakannya di tubuh mereka, menempelkan rune Xia Chen, dan mengenakan topeng. Saat itu, nafas ketiga orang itu tersembunyi, dan mereka orang-orang hampir tidak mengenali diri mereka sendiri. Dengan pakaian ini, mereka bertiga berjalan dengan angkuh menuju kedalaman lautan kabut. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka bertiga bertindak secara terpisah, terpisah tidak lebih dari seribu mil, dan bersama-sama menuju ke arah yang sama. Ledakan. Dengan ledakan, seorang pembunuh yang menyelinap ke Guoran dipukul oleh Guoran, menyebabkan suara yang sangat keras, dan Long Chen serta Xia Chen terkejut. Kamu harus lembut, kamu adalah seorang pembunuh sekarang, jangan membuat keributan besar. Xia Chen berkata kepada Guoran dengan marah. Orang ini mengira dia ada di luar. Dia menghancurkan pembunuh Nine Nether Hall dengan satu pukulan, dan kekuatan besar menembus bumi. Ini terlalu mencolok, apakah itu yang bisa dilakukan si pembunuh? Guoran buru-buru meminta maaf, lupa sejenak bahwa dia berpura-pura menjadi seorang pembunuh. Pukulan tadi murni naluriah. Long Chen dan Xia Chen sangat marah sehingga mereka memutar mata dan ingin mengalahkan anak ini. Berkat berada di luar, jika di dalam, akan terungkap, pria ini terlalu berhati tebal. Hal yang paling dibenci adalah orang ini menggunakan kekuatan lengan tertinggi, tidak hanya untuk meledakan orang tersebut, tetapi juga untuk meledakan papan nama di tubuh orang itu, dan dia tidak memiliki rambut. Karena takut menimbulkan keributan, mereka bertiga tetap di tempatnya dan menunggu dengan tenang untuk sementara waktu. Melihat orang kuat itu tidak disiagakan untuk datang memeriksa, mereka lega dan terus menjelajah. Xia Chen hati-hati. Tiba-tiba Guoran mengirimkan transmisi suara ke Xia Chen. Dia melihat bayangan aneh muncul di belakang Xia Chen. Chapter 3664, Guoran dipromosikan. Bayangan aneh tiba-tiba muncul di belakang Xia Chen. Sebuah belati menusuk bagian belakang kepala Xia Chen seperti kilat. Serangan itu seperti kilat, tetapi tidak ada suara. Uff. Sosok itu menusuk tubuh Xia Chen, tapi menusuk ruang kosong. Sosok itu ternyata adalah hantu, jimat dengan panjang sekitar satu kaki dan lebar dua inci, berputar dengan cepat dan melewati leher pria itu. Pria itu bahkan tidak mendengus. Kepalanya dipotong oleh jimat itu. Panggilan. Xia Chen bergerak, dan jimat itu terbang kembali ke tangannya seperti bumerang. Itu jelas selembar kertas, tapi setajam senjata ajaib. Yang paling mengejutkan Long Chen dan Guoran adalah saat Xia Chen dipukul, bahkan Long Chen tidak melihat bagaimana dia menyelesaikan teleportasi. Gerakannya sangat aneh sehingga tidak ada tanda-tanda. Orang baik, teknik gerakan ini, teknik ini luar biasa. Guoran akhirnya melihat tembakan Xia Chen, dan gerakannya rapi dan tidak terkendali. Orang ini adalah seorang master. Dia sudah memiliki enam papan nama. Mari kita bagi, satu orang dan dua. Kata Xia Chen. Aku tidak menginginkannya, aku bisa mendapatkannya sendiri. Guoran berkata dengan bangga. Ambil dulu, agar tidak terungkap kekurangannya. Hanya orang mati yang tidak memiliki papan nama. Jika mereka ditemukan, itu akan merepotkan. Kata Long Chen. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, Guoran meletakkan papan nama di tangannya. Saat dia secara bertahap menjadi akrab dengan medan di sini, mereka bertiga memiliki hubungan dengan formasi, dan secara bertahap melepaskan tangan dan kaki mereka dan membuka jarak. Masing-masing memulai percobaan. Anda harus tahu bahwa pembunuh tidak pernah membentuk geng. Bahkan jika mereka memiliki tujuan yang sama, mereka bertarung secara mandiri dan tidak pernah bekerja sama dengan orang lain. Karena kredo pertama si pembunuh adalah bahwa di medan perang, satu-satunya yang bisa dia percayai adalah dirinya sendiri. Rekan seperjuangannya seringkali lebih berbahaya daripada musuh. Long Chen, Guoran, dan Xia Chen, mereka bertiga tidak tahu bagaimana cara bertarung secara diam-diam. Mereka hanya berlarian di hutan dan dengan sengaja memimpin orang lain keluar untuk membunuh mereka, dan mereka melawan. Saya tidak tahu apakah kepura-puraan Guoran terlalu jelas. Kecuali orang pertama yang membunuhnya, sudah setengah jam, dan tidak ada yang membunuhnya. Diperkirakan pria ini terlalu dibesar-besarkan, dan pembunuhnya bukanlah orang bodoh, semakin dia mencoba merayu orang lain, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Sebaliknya, Long Chen dan Xia Chen sama-sama telah membunuh lebih dari selusin orang. Setelah Long Chen membunuh orang-orang ini, dia langsung memeriksa pecahan jiwa dan akhirnya memahami aturan persidangan ini. Uji coba ini adalah uji coba berskala tertinggi di Nine-Nether Hall, dan juga merupakan uji coba terkuat dan paling kejam setiap 10 tahun sekali. Di tempat uji coba ini, ada medan magnet khusus. Jika seseorang berani melarikan diri dari area ini, tanpa restu dari medan magnet, racun yang mereka telan sebelumnya akan meletus, dan mereka akan mati dengan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, tidak ada yang akan melarikan diri dari negeri pencobaan ini. Yang harus mereka lakukan adalah memenangkan sembilan papan nama dan menyelamatkan hidup mereka. Untuk beberapa pembunuh biasa, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sedangkan untuk yang kuat, memburu lebih banyak orang, sehingga bisa langsung memasuki ujian akhir. Karena selain pencobaan ini, ada tiga gelombang pencobaan yang mengikuti, dan setiap gelombang pencobaan penuh dengan krisis. Jika Anda dapat mengumpulkan sembilan ratus papan nama sekaligus, Anda dapat langsung melompat ke tautan terakhir uji coba, yang dapat menghemat banyak tenaga dan menghindari banyak bahaya. Pembangkit tenaga yang sebenarnya akan berkumpul di area tengah tempat uji coba, karena mereka semua adalah master, dan master percaya diri, mereka harus membunuh lawan mereka dengan kecepatan tercepat dan mengumpulkan papan nama, karena mereka langsung melompat ke ujian akhir di sana hanya ada tiga ratus tempat untuk berlatih, dan jika Anda melewatkannya, Anda akan kehilangannya. Area di mana Longchen berada adalah area peripheral. Orang-orang yang datang ke sini relatif lemah. Tujuan utama mereka adalah mengumpulkan sembilan papan nama untuk bertahan hidup. Selama mereka mengumpulkan sembilan papan nama, mereka dapat keluar dari uji coba dan menerima hadiah uji coba gelombang pertama. Setelah itu, mereka memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah terus berpartisipasi dalam uji coba dan terus menerima hadiah yang lebih murah hati, atau mereka dapat menyerah dan menugaskannya ke berbagai eulacabang untuk melakukan tugas dan memulai perjalanan mematikan mereka sendiri. Bagi mereka, sembilan papan nama sudah menjadi tujuan akhir. Jika Anda beruntung, Anda hanya perlu membunuh satu orang, dan orang itu memiliki tepat delapan papan nama, dan dia berhasil. Tentu saja, di sisi lain, jika Anda tidak beruntung, Anda membunuh beberapa orang, mengumpulkan delapan papan nama, dan Anda kekurangan yang terakhir, lalu Anda dibunuh oleh orang lain, Anda hanya dapat menganggap nasib buruk. Persidangan di aula pembunuhan darah sangat berdarah dan kejam, tetapi orang-orang di sini tidak terlalu takut, karena mereka telah lama mati rasa dan sangat acuh-ta'acuh terhadap kehidupan, tidak hanya ketidakpedulian terhadap kehidupan orang lain, tetapi juga untuk mereka sendiri. Hidup sama acuh-ta'acuh. Karena ketidakpedulian mereka terhadap kehidupan, mereka dapat tetap tenang tanpa takut mati. Hanya dengan cara ini mereka dapat melepaskan kekuatan pembunuh yang sebenarnya. Terus terang, mereka adalah mesin pembunuh tanpa emosi. Berbeda dengan para pembunuh di Hall of Blood Killing, para pembunuh di Nine Neter Hals berspesialisasi dalam teknik pembunuhan dan mengutamakan teknologi, sedangkan Hall of Blood Killing tidak demikian. Murid mereka, teknik pembunuhan hanya digunakan sebagai pembantu, dan mereka lebih baik dalam konspirasi, jebakan, senjata tersembunyi, peracunan, trik kecantikan, trik daging pahit dan sebagainya. Salah satunya teknis dan yang lainnya strategis. Mereka berdua pembunuh, tapi mereka bermusuhan satu sama lain. Kuil Jiuyu meremehkan intrik kuil pembunuh darah, dan percaya bahwa pembunuh harus berspesialisasi dalam pembunuhan. Kuil pembunuh darah juga memandang rendah kuil Jiuyu, percaya bahwa si pembunuh harus memiliki pikiran yang cerdas, bukan semangat juang daripada kekuatan juang. Pembunuh aolah pembunuhan darah berpikir bahwa pembunuh kuil Jiuyu adalah seorang idiot. Pembunuhnya mengejar hasil, jadi dia harus memiliki perhitungan yang tepat dan melakukan semua yang dia bisa. Pembunuh dari Nine Neter Hall percaya bahwa pembunuh dari Blood Killing Hall adalah sampah dari dunia pembunuh. Pembunuhnya juga memiliki garis bawahnya sendiri. Segala macam perhitungan konspirasi dan beberapa metode sembarangan adalah penodaan terhadap profesi si pembunuh. Seni pembunuhan? Apakah itu pembunuhan atau pembunuhan terbuka? Selama targetnya bisa dibunuh, itu disebut pembunuh. Singkatnya, tidak hanya kedua tuan aolah yang bermusuhan satu sama lain, tetapi para murid juga tidak cocok. Jika bukan karena kendala dari Brahma Agung, kedua aolah itu pasti akan membunuh sungai berdarah. Tapi sejujurnya gelombang kekuatan bertarung para pembunuh di Nine Neter Hall jauh lebih kuat daripada para pembunuh di Blood Killing Hall. Bagaimanapun, kemampuan mereka semuanya langsung. Adapun pria di Blood Killing Hall, sekali terungkap, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk mati. Kemampuan untuk bertarung secara langsung tidak ada gunanya. Namun, para pembunuh ini jelas semua adalah murid yang dilatih oleh Blood Killing Hall. Meskipun teknik pembunuhannya luar biasa, mereka jelas tidak berpengalaman dan agak tidak dewasa. Tiga dari Long Chen mendorong maju sampai ke area inti. Long Chen telah mengumpulkan lebih dari 300 papan nama, dan Xia Chen juga sama. Hanya Guoran yang membunuh enam orang, tetapi hanya mengumpulkan tujuh papan nama yang membuatnya marah. Akan menangis. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang Long Chen dan yang lainnya terbunuh setidaknya memiliki beberapa papan nama, dan beberapa bahkan memiliki lusinan papan nama. Om. Saat mereka bertiga memasuki area inti, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan bergegas menuju Guoran. Pop. Guoran meraih pedang tajamnya dengan tangan besar, dan Guoran meraih pedang tajam itu. Ambil bilahnya. Uff. Saat dia terkejut, sebuah anak panah muncul di lengan kiri Guoran, dan panah lengan, seperti sambaran petir hitam, menembus alis pria itu. Saya pergi dan menjadi kaya. Apa yang tidak diharapkan Guoran adalah pria itu sebenarnya memiliki 297 papan nama. Ketika dia memasukkan papan nama ke dalam ransel tertentu, ransel itu tiba-tiba bersinar, dan sosok Guoran tiba-tiba menghilang. Tidak, anak ini telah berteleportasi. Wajah Long Chen dan Xia Chen tiba-tiba berubah, semuanya terjadi begitu tiba-tiba, saya tidak tahu apakah anak ini akan menunjukkan kakinya. Bab 3665, Kolam Dewa Petir Uff. Beberapa jimat melintas melalui kehampaan, dan bayangan hitam bergerak di udara, melakukan enam teknik penghindaran berturut-turut, dan akhirnya ditusuk oleh jimat, membunuhnya dengan satu pukulan. 517, Bos, semua papan nama untukmu, kamu pergi dulu, jangan sampai anak ini Guoran terungkap. Xia Chen menyerahkan papan nama itu kepada Long Chen, sehingga papan nama Long Chen hanya cukup untuk 901. Long Chen mengangguk, meskipun pembunuhnya sangat kuat, Xia Chen dapat menanganinya sendiri. Dia khawatir tentang kecelakaan Guoran dan mengambil papan nama itu. Om. Ransel Long Chen bersinar, dan kekuatan ruang yang kuat melibatkan tubuhnya, ruang itu bergetar, dan dia dipindahkan ke depan gerbang gunung. Ketika Long Chen tiba, dia menemukan bahwa sudah ada ratusan orang kuat di sini. Sebelum dia bisa menemukan Guoran, dia mendengar suara Guoran. Jangan berpura-pura menjadi siung bawang putih yang besar dengan Lao Su. Percaya atau tidak, Lao Su menamparmu sampai mati, dan tidak bermaksud menyentuhmu. Jika Anda tidak bisa marah, kami akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Ternyata saat Guoran diteleportasi, dia terkejut. Long Chen tidak punya waktu untuk memberitahunya bahwa dia akan dipindahkan ketika jumlahnya cukup. Alasan utamanya adalah Guoran hanya memiliki beberapa papan nama pada saat itu, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia sangat beruntung, dan itu cukup sekaligus. Guoran mengira dia telah ditemukan saat itu. Ketika dia diteleportasi, dia berjuang secara naluriah. Akibatnya, saat mendarat, dia salah arah dan langsung menabrak orang. Awalnya, posisi semua orang di sini diberi nomor, totalnya ada 300, dan jarak antara nomor dan nomor hampir 100 kaki. Karena si pembunuh harus menjaga jarak yang relatif aman dengan orang lain, jika jaraknya terlalu dekat, mereka akan merasa tidak aman. Dan Guoran muncul dan bergegas menuju seorang pembunuh. Pembunuhnya terkejut, dan secara naluri menebas Guoran dengan pedang. Untungnya, Guoran ingat apa yang dikatakan Long Chen saat ini dan tidak bisa menggunakannya. Tulang tertinggi pergi untuk mengambil langkah, yaitu, dengan pedang panjang yang didedikasikan untuk para murid Kuil Jiuyu, itu menahan pukulan pria itu. Guoran tidak pandai menggunakan pedang, tapi dia dikirim terbang oleh pria dengan pedang. Pria itu tidak akan menyayangkan siapapun, jadi dia akan melancarkan serangan pembunuhan terhadap Guoran. Guoran sedang terburu-buru, si ujian diluncurkan, dan pria itu terpaksa mundur selangkah. Saat itulah Guoran mendapat kesempatan untuk bernafas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada pria itu. Pria itu memandang Guoran dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, dan yang lainnya duduk di kursi mereka dan memandang mereka dengan dingin, juga tidak mengatakan apa-apa, dan udaranya sedikit menakutkan. Apa yang kamu lihat? Mengapa Anda tidak keluar dan melakukannya? Guoran berkata dengan marah saat melihat pria itu masih menatapnya. Pria itu memandang Guoran sebentar, lalu berbalik dan kembali ke posisinya yang bernomor. Ketika dia melihat pria itu telah kembali, Guoran juga kembali ke posisinya sendiri. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa Long Chen juga ada di sini. Tapi dia tidak berani menyapa Long Chen. Long Chen terdiam beberapa saat, pria ini bukanlah penguasa ketenangan pikiran kemanapun dia pergi. Sebagai seorang pembunuh, dia harus tetap tenang setiap saat. Pembunuh macam apa dia seperti ini? Dengan temperamen yang begitu besar, dia juga seorang pembunuh berbulu. Jelas, pria itu mengetahui bahwa Guoran tidak ada di sini untuk membunuhnya, jadi dia merasa lega dan mengabaikan Guoran. Saraf si pembunuh tegang sepanjang waktu. Guoran baru saja melompat ke arahnya, dan dia juga ketakutan. Serangan itu hanya naluri. Kekacauan berlalu, dan semua orang kembali diam. Long Chen dan Guoran Zhong dipisahkan oleh tiga posisi. Artinya, setelah Guoran berteleportasi, tiga orang lagi masuk, dan kemudian Long Chen. Segera setelah ruang bergetar, siluet muncul satu demi satu. Ini semua adalah pembunuh yang dikemas dengan papan nama dan diteleportasi ke sini. Setelah beberapa nafas, lebih dari selusin orang muncul. Long Chen sedikit khawatir. Total hanya ada tiga ratus tempat. Seiring berjalannya waktu, mengumpulkan papan nama akan semakin mudah dan mudah. Saya tidak tahu apakah Xia Chen bisa menyusul. Untungnya, Xia Chen juga segera datang. Dia muncul di tanggal 267. Begitu dia muncul, Long Chen dan Guoran akhirnya menghela nafas lega. Meskipun orang dikirim dari waktu ke waktu, orang-orang ini tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tampaknya hanya Guoran yang berbicara dari awal hingga akhir. Ketika 300 posisi penuh, gerbang gunung besar di depan bergetar, dan gerbang gunung setinggi ratusan mil perlahan terbuka. Seorang pria kuat dengan topeng muncul. Ini adalah pria kuat raja dunia nyata. Jika tidak ada nafas, hati Long Chen gelap, ini adalah seorang master. Selamat, Anda akan langsung menuju ke tahap akhir penilaian, pengadilan cermin intip bintang. Namun, sebelum memasuki uji coba, Anda akan melakukan pembersihan guntur surgawi. Pembersihan guntur surgawi ini adalah hadiah tertinggi dari sembilan neter hol kami. Kolam Tianlei di pulau Jiuyu adalah tempat suci kuil Jiuyu kami, dan itu juga merupakan harta karun yang membuat kuil pembunuh darah menjadi gila karena cemburu. Setelah pembaptisan kolam Tianlei, esensi, ki, dan jiwa Anda akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Anda semua tahu manfaatnya, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Setelah pembaptisan kolam Tianlei, Anda akan memasuki ujian cermin memandang bintang. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang cermin menatap bintang. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang itu. Cermin bintang adalah mata langit bagi kita untuk memburu keturunan sembilan bintang. Itu dibangun oleh Lord Luotianye. Di masa lalu, petunjuk yang kami berikan kepada Anda juga diberikan kepada kami oleh cermin bintang. Gelombang indomtel.com gelombang bertanggung jawab untuk memantau sembilan langit dan sepuluh tempat. Melalui persepsi dan deduksi, itu dapat menyimpulkan area di mana keturunan sembilan bintang muncul, dan Anda memiliki target berburu. Dan hari ini, ujian terakhirmu adalah cermin bintang. Cermin bintang adalah harta karun. Ia tidak hanya dapat mengintip keturunan bintang sembilan, tetapi juga menangkap beberapa keturunan bintang sembilan dan menjadikannya boneka perang. Dan cobaan Anda berikutnya adalah duel satu lawan satu dengan keturunan sembilan bintang. Jika Anda menang, bahkan jika Anda menyelesaikan percobaan, jika Anda kalah, hanya ada satu jalan buntu. Sidang kali ini berbeda dengan yang lalu. Apa yang Anda hadapi adalah keturunan dari sembilan bintang dengan peringkat yang sama, dan semua orang telah memulai pertempuran tujuh bintang. Meskipun mereka bukan yang terkuat di antara keturunan sembilan bintang, mereka juga di atas rata-rata, sekuat Anda sekarang. Namun, seperti yang Anda ketahui, keturunan sembilan bintang dikenal sebagai prajurit pertama di sembilan langit dan sepuluh bumi. Mereka sangat berani dan tidak takut mati. Menurut pengalaman sebelumnya, setidaknya setengah dari Anda akan mati di dalamnya, dan bahkan mungkin musnah. Besiaplah secara mental, kata orang kuat Rilem King. Suaranya dingin dan keras, seperti mesin tanpa emosi, dan para pembunuh di bawah juga tidak mengalami perubahan suasana hati. Menurut nomornya, dapatkan papan nama dan masukkan Tian Lei Shen Chi. Setelah Raja Kerajaan berkata, seseorang secara khusus mengeluarkan papan nama baru. Setelah menerima papan nama, Long Chen menemukan bahwa sebenarnya ada deskripsi Tian Lei Shen Chi di papan nama. Setelah melihat pengenalan Tian Lei Shen Chi, Lei Linger di Long Chen sedikit gelisah, Long Chen sedikit tersenyum, kali ini, akhirnya giliran Lei Linger untuk makan daging. Melintasi gerbang gunung, ada koridor di depan Anda, jauh ke depan, dan segera suara guntur terdengar di telinga semua orang, diikuti oleh lautan guntur dan pilar optimisme di depan. Kemata Long Chen. Bab 3666, Lesat. Ternyata itu adalah rune guntur bawaan. Xia Chen tidak bisa tidak terkejut saat melihat pilar optimus. Yang disebut rune bawaan adalah rune yang lahir dan dibesarkan, dan praktisi tidak dapat mendeskripsikannya. Pilar ini berdiameter ribuan mil, menjangkau ke langit tanpa ujung yang terlihat. Di pilar, rune tak berujung menyatu menjadi pola naga raksasa. Dapat dilihat bahwa pada pilar optimus terdapat aliran guntur yang stabil seperti air yang mengalir. Biasanya turun perlahan, memancarkan kekuatan kekerasan. Di bawah pilar optimus, terdapat lautan guntur yang sangat besar dengan radius ratusan juta mil. Guntur di area tepi relatif tenang, guntur di kedalaman mendidih, dan tempat pilar optimus berada di area inti, guntur ada binatang raksasa yang tak berujung berguling dan mengaum. Huff, engah. Semua pembunuh kuil jiuyu datang ke tepi kolam guntur tanpa ragu-ragu, dan langsung melompat ke area terlarang. Mereka seperti sekelompok mesin tanpa emosi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ups. Ketika Guoran melompat masuk, dia tiba-tiba merasakan kekuatan guntur, menusuk tubuhnya seperti jarum baja, dan tidak bisa menahan teriakan. Longchen dan Xiachen sangat marah sehingga mereka hampir ingin mengalahkannya. Semua orang masuk tanpa sepatah kata pun, dan suaranya sangat tiba-tiba. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang menjaga jarak tertentu dari yang lain dan mulai berenang perlahan menuju tengah kolam guntur. Meskipun semua orang memakai topeng, Guoran masih bisa merasakan bahwa mata pembunuh Xiachen dan Longchen dengan cepat menutup mulut mereka. Longchen memasuki Thunder Pond dan menemukan bahwa kekuatan di sekitar Thunder Pond tidak ganas. Kekuatannya menyerbu tubuh dan jiwa manusia, melemahkan jiwa, energi, dan jiwa manusia. Guntur ini adalah guntur dari sembilan langit, dan memiliki efek yang sama dengan perampokan, tetapi tidak ada keinginan keras untuk menghancurkan dalam guntur ini. Tidak heran pembangkit tenaga raja yang sebenarnya mengatakan bahwa kolam guntur ini iri dengan sembilan nether hall. Keberadaan, kolam guntur ini memang harta karun. Setelah Xiachen memasuki Thunder Pond, tubuhnya sedikit gemetar. Tubuh fisiknya tidak kuat, dan dia tidak sekuat Guoran, tetapi dia tahu bahwa kesempatan itu langka, dan ini adalah waktu terbaik untuk meningkatkan energinya. Semua orang berenang kekedalaman Thunder Pond bersama. Bukankah tubuh fisik si pembunuh tidak terlalu kuat? Mengapa mereka begitu kuat? Xiachen melihat para pembunuh ini bergerak maju, dan dia merasa sedikit kewalahan, tetapi para pembunuh ini masih bergerak maju. Para pembunuh di Kuil Jiuyu berbeda. Mereka berspesialisasi dalam teknik pembunuhan dan membutuhkan kekuatan dan fleksibilitas fisik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tubuh fisik mereka jauh lebih kuat daripada praktisi biasa. Anda mencoba yang terbaik untuk mendukung terlebih dahulu. Ketika Anda mencapai batas, saya akan membiarkan Leilinger membantu Anda. Kekuatan guntur di sini tidak mengandung keinginan untuk menghancurkan. Anda dapat mengambil kesempatan untuk meredam jiwa Anda. Keuntungan. Bukankah Anda mengatakan bahwa kekuatan spiritual Anda masih cacat? Sekarang Anda dapat menggunakan kekuatan guntur di sini untuk membuat kekuatan spiritual Anda sempurna. Longchen menyuarakan mereka. Guoran dan Xiachen mengangguk. Guoran sekarang secara fisik kuat, tetapi jiwanya tidak kuat, terutama dalam hal kemauan, dia tidak sekuat rata-rata. Tekad Xiachen lebih kuat daripada Guoran, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih buruk daripada Guoran, jadi intensitas pembaptisan leici setengah kati untuk mereka berdua, dan itu tergantung siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Agar tidak menunjukkan kaki mereka, mereka harus mendekati area inti dengan kecepatan yang sama dengan orang-orang ini. Saat mereka masuk lebih dalam ke Thunder Pond, mereka merasakan semakin banyak rasa sakit di tubuh mereka. Pada saat yang sama, di kedalaman jiwa mereka, rawungan yang menakutkan mulai muncul, dan kemudian penglihatan mulai sering muncul di depan mereka. Keduanya tahu bahwa penglihatan di depan mereka hanyalah ilusi. Itu adalah adegan dalam ingatan yang dipicu oleh kekuatan guntur ketika jiwa dibaptis. Ada mimpi buruk di masa kanak-kanak, dan ada pemandangan menakutkan yang saya lihat ketika saya tumbuh dewasa. Ada yang sedih, ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan, semuanya muncul di depan mata saya satu per satu. Sambil menahan gangguan ilusi pada diri mereka sendiri, keduanya harus melihat situasi orang-orang di sekitar mereka, dan pada saat yang sama secara aktif menyerap kekuatan guntur, dan segera mereka berdua mulai bernapas lebih cepat dan kecepatan menjadi lebih lambat. Namun, keduanya tidak dapat menahannya lagi, dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda tidak dapat menahannya. Kecepatan mereka mulai melambat, tapi mereka masih mencoba yang terbaik untuk bergerak lebih dekat ke area tengah. Kolam guntur terlalu besar. Semua orang mencoba yang terbaik untuk berenang ke tengah, tetapi mereka masih berada di lingkaran luar. Jarak dari lingkaran tengah masih jauh, apalagi area inti. Longchen tidak merasakannya sama sekali. Kekuatan guntur di sini seperti menggelitiknya, tetapi Leilinger, yang telah berubah menjadi miliaran naga guntur, berenang diam-diam ke area inti. Longchen berada di kolam guntur, kesadarannya terbuka, dan dia memeriksa gerakan di sekitarnya. Xia Chen sudah memeriksanya sebelumnya, dan tidak ada pengawasan skala besar di sini, jadi Longchen berani membiarkan Leilinger melahap kekuatan guntur secara terang-terangan. Bos, aku tidak tahan lagi. Guoran, seorang pengecut, mulai mengaku kalah setelah hanya satu jam. Xia Chen tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Selain itu, ada begitu banyak penonton, dan Anda tidak bisa bertahan sendiri. Bukankah itu berarti itu akan terungkap? Longchen berkata dengan marah. Bukankah kamu mengatakan ada jalan? Kata Guoran. Saya bilang ada jalan. Setelah Anda mencapai batas, ketika Anda berada dalam keadaan perlindungan diri, saya akan membiarkan Leilinger terus membantu Anda menyerap kekuatan guntur untuk membaptis seluruh tubuh Anda. Anda tidak mencapai batas Anda, bagaimana saya bisa membantu? Longchen sedikit terdiam gelombang orang ini terlalu malas, katanya, orang ini diperhitungkan. Longchen terlalu malas untuk memperhatikan Guoran. Umumnya, baptisan semacam ini berlangsung lebih dari tiga hari. Ketika seseorang mencapai batas, dia akan pingsan. Ketika saya kehilangan kesadaran, kekuatan guntur masih membaptis seluruh tubuh. Penyerapan saat ini adalah penyerapan yang tidak disadari, yang merupakan bagian terpenting. Leilinger, tolong pelan-pelan, kita punya banyak waktu, jangan melebih-lebihkan saatnya untuk mengungkapkan rahasianya. Longchen berkata kepada Leilinger. Ini baru tiga jam, dan Leilinger mulai memainkan ide binatang guntur di area inti, dan buru-buru dihentikan oleh Longchen. Alasan utamanya adalah saya masih belum memahami prinsip sebenarnya dari kolam guntur ini. Jika Leilinger mulai melahap binatang guntur ini dan menyebabkan beberapa masalah, itu akan mengganggu orang tua di sini, maka itu akan merepotkan. Anda harus tahu bahwa tujuan utamanya adalah cermin untuk melihat bintang di pulau Jiuyu. Jika ada masalah di sini, dan dia tidak bisa memasuki ujian cermin menatap bintang, itu akan berakhir. Kali ini, mereka beruntung, tepat pada waktunya untuk uji coba, dan mereka dapat langsung menghubungi cermin pengintip bintang. Jika mereka ditemukan, pihak lain sudah siap, dan jika mereka ingin menghancurkannya, akan sangat sulit. Cermin pengintip bintang terkait dengan kehidupan dan kematian keturunan bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus berhati-hati dan membiarkan Leilinger bergerak perlahan. Longchen meminta Leilinger untuk terlebih dahulu mengasimilasi rune guntur di kolam, dan akhirnya mencap rune guntur di kolam dengan tandanya sendiri, menjadi bagian dari tubuhnya, dan kemudian mempelajari binatang guntur itu. Sehari kemudian, semua orang mengalami koma, dan Longchen juga berpura-pura menjadi seperti orang lain, berbaring dengan tenang di kolam petir. Tiba-tiba, dua sosok muncul di kehampaan di atas standerpon. Ketika mereka melihat salah satu dari mereka, bahkan dengan keberanian Longchen, mereka hampir berteriak. Bab 3667, Semangat Kematian Orang itu tidak lain adalah Liao Bencang, penguasa Aula Jiuyu, yang benar-benar muncul di kolam guntur. Kemunculan Liao Bencang, hati Longchen tiba-tiba tertegun, bukankah Liao Bencang selalu berada di Aula Jiuyu Gunung Tianluo di markas? Kenapa bisa di sini? Awalnya, dia mengetahui dari ingatan jiwa Jiuyu raksasa bahwa Liao Bencang selalu berada di Kuil Jiuyu di Gunung Tianluo, yang merupakan inti dari Kuil Jiuyu. Kekuatan keyakinan dari orang-orang percaya yang tak ada habisnya di Kuil Jiuyu juga terkonsentrasi di Kuil Jiuyu di Gunung Tianluo, di mana dia mengumpulkan kekuatan keyakinan untuk berlatih, dan dia tidak akan pergi dari sini dengan mudah. Orang ini akan datang ke Pulau Jiuyu, yang segera membuat Longchen merasa tidak nyaman. Meskipun dia pernah memotong klon Liao Bencang, itu hanya klon yang melintasi langit, dan sebagian besar kekuatan klon dikonsumsi untuk melawan jalan surga. Sekarang, perbedaan antara kekuatan klon dan kekuatan dewa tidak bisa dihitung dengan akal. Laporkan ke Hallmaster, ini adalah kumpulan murid pertama kita yang lulus ujian pembunuhan. Seorang lelaki tua berkata dengan hormat kepada Liao Bencang. Liao Bencang melirik semua orang, dan ketika jiwanya menyapu tubuh Longchen, dia sedikit terkejut dan hendak berbicara. Om. Pada saat ini, pintu di sebelah leci terbuka, dan ribuan murid masuk. Pemimpin mereka adalah Raja Dunia Nyata yang memberi hormat pada Liao Bencang. Master Hallmaster, semua murid yang lulus penilaian telah ditangkap. Dari 30 juta murid, total 8.972 lulus penilaian. Silakan lihat. 30 juta murid, hanya 8.972 yang selamat sekarang. Longchen tersentak saat mendengarnya, penilaian Nine Neter Hall terlalu berdarah. Pulau Jiwyu hanyalah cabang dari Yang Mulia Jiwyu. Ada begitu banyak orang di satu cabang, yang menunjukkan betapa kuatnya kuil Jiwyu. 8.972 orang ini hanya memenuhi syarat untuk dibaptis di kolam guntur. Setelah pembaptisan, mereka akan memasuki ujian terakhir. 8.972 orang ini, saya tidak tahu berapa banyak orang pada akhirnya bertahan hidup. Bisa dibilang pemilihan kuil Jiwyu sangat kejam, namun banyak penganut Liao Bencang. Temui Tuan Ola. Mengikuti kata-kata pria itu, semua murid ini berlutut. Yang di depan mereka adalah dewa yang mereka percayai. Murid-murid yang biasanya tidak peka ini semuanya bersemangat, dengan kekaguman dan fanatisme di mata mereka. Di dalam hati mereka, Liao Bencang adalah yang tertinggi dan maha kuasa. Itu adalah keyakinan mereka dan reseki jiwa mereka. Mereka tidak takut mati, karena mereka tahu bahwa setelah mati, mereka akan kembali ke pelukan Tuhan, itulah rumah terbaik mereka. Liao Bencang menganggup, menatap murid-murid ini, dan ekspresi lega muncul di wajahnya. Iya, esensi, energi, dan semangat dari kelas murid ini jelas yang terbaik, terutama dalam daging, telah terjadi terobosan besar, tampaknya Anda telah berusaha keras untuk Chen Ming. Ada dua orang di kolam yang sangat kuat. Satu orang sudah memiliki aura tertinggi, dan kemungkinan besar tulang tertinggi akan terbangun. Setelah persidangan, Anda membawa mereka berdua menemui saya. Jika Anda dapat memasuki mata kursi ini, kursi ini akan menerima mereka secara pribadi sebagai murid. Petik 2 Liao Bencang menunjuk ke tubuh Guoran dan Long Chen yang mengambang di kolam. Jelas, saat dia tiba, dia melihat perbedaan antara keduanya. Long Chen berbaring di Thunderpon, tidak bergerak, tetapi hatinya diam-diam terpanah. Dia telah membiarkan Lei Linger mengintegrasikan sepenuhnya nafas dirinya, Guoran, dan Xia Chen ke dalam Thunderpon, hanya untuk mencegah orang lain melihat petunjuknya. Tak disangka, Liao Bencang tidak menyembunyikannya. Sekilas Liao Bencang bisa melihat bahwa aura Guoran berbeda. Jika bukan karena penyamaran Lei Linger, identitas Guoran akan terlihat sekilas. Ketika saya mendengar bahwa Liao Bencang akan menerima muridnya secara langsung, semua murid yang hadir menunjukkan kecemburuan dan kecemburuan. Jika kedua orang ini bisa beribadah di bawah pintu penguasa istana, itu adalah anugerah yang luar biasa. Jangan khawatir, penguasa istana, Chen Ming akan menjagamu untuk waktu yang lama. Raja dunia nyata bernama Chen Ming buru-buru berkata. Pada saat ini, murid-murid lainnya juga turun dari kolam guntur dan mulai menerima baptisan kolam guntur. Setelah Chen Ming melihat semuanya normal, dia berkata kepada Liao Bencang. Tuan, mengapa Anda ada di sini secara pribadi? Jelas, dia sedikit bingung dengan kedatangan Liao Bencang. Liao Bencang berkata, ada fluktuasi abnormal pada cermin yang melihat bintang, dan ada banyak energi kematian di ruang yang melihat bintang. Saya datang ke sini untuk melihatnya. Aura kematian, bagaimana mungkin? Saya baru saja memeriksanya setengah bulan yang lalu, dan murid yang memeriksanya. Saya juga meminta penguasa istana untuk menghukumnya, kata Chen Ming Cheng dengan kagum. Hal ini luar biasa, dia bertanggung jawab atas pulau Jiuyu. Dia bahkan tidak tahu bahwa insiden sebesar itu terjadi. Kejahatan ini bukanlah kejahatan kecil. Anda harus tahu bahwa cermin pengintip bintang adalah rahasia terbesar pulau Jiuyu. Jika ada kesalahan, dia akan kehilangan nyawanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Star Piping Mirror adalah masalah barusan, aku telah membersihkan energi mati. Liao Bencang melambaikan tangannya. Melihat Liao Bencang tidak menyalahkannya, Chen Ming merasa lega, tapi dia berkata dengan wajah bingung. Kenapa ada aura kematian di cermin pengintip bintang? Apa karena boneka yang disegelnya bermasalah? Saya cek bonekanya gelombang bonekanya bagus. Energi mati itu sepertinya berasal dari cermin bintang itu sendiri. Liao Bencang berkata dengan sungguh-sungguh. Cermin pengintip bintang itu sendiri, mungkinkah? Umur panjangnya telah tiba, ini tidak mungkin. Chen Ming terkejut. Cermin pengintip bintang adalah artefak yang dibangun oleh Luo Tianyei. Ini digunakan untuk memata-matai keturunan sembilan bintang di sembilan langit dan sepuluh bumi. Ini bukan artefak psikis. Titik. Karena hanya artefak psikis yang memiliki umur, kematian artefak dapat disebabkan oleh kerusakan artefak atau kegagalan terobosannya sendiri atau mutasi langit. Sebelum artefak mati, artefak akan menghasilkan banyak energi mati, seperti halnya orang tua akan menghasilkan bintik-bintik penuaan saat menjadi tua, ini pertanda sebelum kehancuran. Namun, karena cermin pengintip bintang tidak memiliki artefak, bagaimana bisa menghasilkan banyak energi kematian? Chen Ming tidak bisa mengetahuinya. Aku juga tidak tahu penyebabnya, tapi kamu tidak perlu khawatir, itu hanya kik kematian, dan tidak akan ada banyak perubahan dalam ribuan tahun. Setelah penilaian ini selesai, saya akan memberitahu murid-murid Lord Luo Tianyei untuk datang dan memeriksanya. Anda harus menyelesaikan penilaian ini terlebih dahulu, kata Liao Bencang. Ya, Chen Ming menjawab. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan pria gendut itu? Liao Bencang bertanya, pria gendut yang mati di mulutnya itu adalah nama En Puda. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Ji Wu Ming telah membangunkan tangannya, kata Chen Ming. Hef, aku tahu bahwa saudara idiot Ji Wu Ming cepat atau lambat akan dibunuh oleh pria gendut yang sudah mati itu. Liao Bencang mencibir. Ada berita lain bahwa murid Ji Wu Ming meninggal di bawah tangan Long Chen. Kata Chen Ming. Apa? Long Chen telah datang ke Xiantian. Liao Bencang langsung melompat. Bab 3668, Pengadilan Cermin. Long Chen mendengar nada kaget Liao Bencang dan mencibir di dalam hatinya. Saya tidak hanya datang ke Xiantian, tetapi sekarang saya berada di depan Anda. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Teriak Liao Bencang tegas, wajahnya berubah. Chen Ming sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di tanah. Master Hall Master, tenanglah, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Berita saya sudah diunggah. Setelah Anda meninggalkan pengasingan, apakah Anda tidak membaca surat dari murid Anda? Ekspresi Liao Bencang melembut dan berkata, bangunlah, kursi inilah yang menyalahkanmu, kursi ini telah membantu raksasa membangkitkan tulang tertinggi selama periode waktu ini. Hanya ketika tulang tertinggi dibangunkan, tubuhnya dapat menahan dampak dari kepemilikan raksasa, dan dia benar-benar dapat menggunakan jurus pamungkas yang menakutkan dari klan raksasa. Jadi, selama periode waktu ini, saya tidak tega untuk peduli dengan hal lain. Saya tidak berharap Long Chen, binatang kecil, datang ke Xiantian. Petik 2 Melihat Liao Bencang tidak menyalahkannya, Chen Ming menghela nafas lega, berdiri dan berkata, sepertinya saya harus memberi selamat kepada peri raksasa, kebangkitan tulang tertinggi, keterampilan rahasia raksasa ribuan tahun yang lalu akhirnya akan direproduksi selama sembilan hari. 10 tempat. Raksasa saat ini bukan lagi raksasa seperti dulu, tapi dia masih mundur. Saat dia pergi, pasti akan ada badai berdarah. Ketika saatnya tiba, Long Chen dan Ji Wu Ming hanya akan gemetar di kaki raksasa. Kalau soal Ji Wu Raksasa, wajah Liao Bencang penuh kebanggaan. Jelas, dia sangat percaya diri pada Ji Wu Raksasa. Ayo keluar dan kumpulkan informasi untuk melihat apakah kita bisa menangkap binatang kecil Long Chen. Anda membantu saya fokus pada dua orang yang saya sebutkan, jika mereka dapat dengan mudah lulus uji coba pengamatan bintang. Biarkan mereka memotongnya dan langsung menuju ujian Ji Wu. Liao Bencang berkata kepada Chen Ming. Sembilan uji coba terpencil. Ini, Chen Ming tercengang. Uji coba Ji Wu adalah uji coba terkuat dari kuil Ji Wu. Selama 3 juta tahun terakhir, banyak jenius telah masuk, dan hanya Ji Wu Raksasa yang lulus, jadi dia memiliki gelar Ji Wu Raksasa. Kursi ini tidak mengharuskan mereka untuk melewati semua uji coba, mereka hanya perlu melewati 5 yang pertama, dan 4 yang terakhir dapat dihilangkan. Saya ingin mereka berdua menjadi rombongan Raksasa di masa depan. Itu tergantung pada apakah mereka memiliki kekuatan atau tidak, dan lakukan seperti yang dikatakan kursi ini. Setelah Liao Bencang selesai berbicara, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ya. Meskipun Liao Bencang pergi, Chen Ming membungkuk dengan hormat dan menghilang. Orang bodoh ini, kamu pergi untuk menangkap Lao Su, tetapi kamu tidak tahu bahwa Lao Su ada di sini, diam-diam menonton penampilanmu. Sarkas memuncul di sudut mulut Long Chen. Anda masih ingin Lao Su menjadi murid Anda. Kamu memiliki wajah yang besar, tunggu, aku akan segera merobek pantatmu. Namun, yang membingungkan Long Chen adalah mengapa cermin yang menatap bintang tiba-tiba memiliki aura kematian, dan menurut waktu Liao Bencang, harus disimpulkan bahwa dia baru saja memasuki kolam petir, dan cermin yang menatap bintang telah berubah. Cermin pengintip bintang ini juga tahu bahwa dia tidak akan berumur panjang. Segera, satu hari lagi berlalu. Xia Chen, Guoran, dan pembangkit tenaga listrik lainnya masih dalam keadaan koma, dan para pembunuh baru semuanya dalam keadaan koma saat ini. Kakak Long Chen, aku sudah melahap binatang buas itu. Pada saat ini, transmisi suara Leilinger datang, dan Long Chen terkejut, tetapi menemukan bahwa binatang guntur di area inti masih meraung dan mengeluarkan suara kain wall. Tetapi setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa binatang guntur ini bukan lagi binatang guntur asli, mereka semua adalah tiruan dari Leilinger. Aku pergi, sangat cepat. Long Chen terdiam beberapa saat, dia memberitahu Leilinger sebelumnya, luangkan waktu Anda, jangan tunjukkan kaki Anda, akan merepotkan jika Anda mengetahuinya. Tapi Leilinger tidak sabar, dan ketika ia dapat mengendalikan setengah dari kekuatan kumpulan guntur, ia mulai memainkan gagasan tentang binatang buas ini. Dia sangat pintar, menanamkan tanda jiwanya pada binatang guntur ini sedikit demi sedikit, menggunakan metode merebus katak dalam air hangat, mengendalikannya sedikit demi sedikit, lalu melahap kekuatannya, dan akhirnya menggunakan tiruannya sendiri untuk menggantikannya. Pada akhirnya, tanpa menyadarinya, dia mengendalikan semua kekuatan guntur. Sekarang seluruh kolam guntur adalah kekuatannya. Selama dia kembali ke Long Chen, seluruh kolam guntur akan menghilang. kakak Long Chen, apakah kamu ingin membunuh orang-orang ini? Aku membunuh mereka sekarang, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Kata Leilinger. Tentu saja tidak ada ruang untuk perlawanan. Mereka semua dalam keadaan koma sekarang, dan hidup dan mati mereka ada dalam pikiran Leilinger. Jangan bunuh mereka dulu, atau sisa adegan tidak akan berlanjut, tapi kamu bisa meninggalkan bom waktu di tubuh mereka. Misalnya, ketika kekuatan kidan darah mereka mencapai tingkat tertentu, itu akan memicu kekuatan guntur yang akan meledakkan tulang mereka. Kata Long Chen. Hihi, ini ide yang bagus, aku akan menyuntikkan benih guntur ke dalamnya sekarang. Leilinger tersenyum, Leilinger sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dan menelan begitu banyak kekuatan guntur, kecerdasannya tampaknya lebih baik, dan kepribadiannya juga sedikit lebih ramah. Saat Leilinger melakukan sesuatu pada orang-orang ini, Long Chen diam-diam menyelinap ke area inti dan datang ke pilar optimus. Ini adalah pilar batu alam dengan pola daubawaan di atasnya. Ketika Long Chen datang ke pilar batu ini, sosok Leilinger muncul di samping Long Chen. Saudara Long Chen, saya telah melihat pilar batu ini. Ada pola guntur bawaan di pilar, yang dapat mengirimkan kekuatan guntur. Ada sembilan hari awan petir melilitnya gelombang ada sebongkah magnetit di bawah, dan magnetit itu melewati pilar batu. Kekuatan guntur di awan guntur ditarik ke bawah, membentuk lautan guntur. Awan petir, petir, dan magnetit semuanya sangat diperlukan. Kami tidak dapat menghapusnya, dan rune pada petir tidak berguna bagi kami. Leilinger tahu apa yang dipikirkan Long Chen. Itu dia. Long Chen sedikit kecewa. Dia masih bertanya-tanya apakah dia bisa mencuri pilar ini dan kembali dan membangun Thunder Pond lain untuk Leilinger. Tetapi ketika Leilinger mengatakan ini, Long Chen hanya bisa menghilangkan gagasan itu. Kolam guntur ini adalah tempat yang dipilih oleh surga dan tidak dapat dibuat secara artifisial. Tidak apa-apa, kamu kembali dan hancurkan pola daubawaan di pilar, sehingga awan petir sembilan hari dan magnetit bawah tanah tidak akan berguna. Karena tidak dapat dipindahkan, hancurkan agar tidak diserahkan kepada mereka dan kembangkan lebih banyak mesin pembunuh. Hihi, ini masalah kecil, aku akan mengurusnya. Leilinger terkikik dan mulai sibuk. Pada hari ketiga, Xia Chen, Guo Ran, dan para pembunuh semuanya mulai bangun satu demi satu. Ketika mereka bangun, mereka merasa segar, darah mereka mengalir deras seperti sungai, dan mereka penuh energi, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Guo Ran bahkan lebih terkejut. Tubuh fisiknya sudah sangat menakutkan, tetapi sebagai hasilnya, dia diperkuat lagi, dan kiserta darahnya menjadi lebih kuat. Xia Chen juga mendapat banyak. Setelah perawatan Leilinger dan penempaan berulang kali oleh kekuatan guntur, kekuatan spiritualnya benar-benar tanpa cacat dan tanpa cacat. Setelah menjalankan jimat, tidak akan ada stagnasi. Titik. Persidangan cermin bercak bintang terbuka. Pada saat ini, suara sedingin es datang, dan tepat di tepi tanderpon, sebuah pintu ruang terbuka. Bab 3669, sosok besar. Pintu ruang terbuka, dan ketiganya dari Long Chen, bersama dengan kelompok pembunuh pertama yang lulus penilaian pabean, berjalan menuju lorong ruang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Om. ketika Long Chen dan yang lainnya masuk ke saluran luar angkasa, saluran luar angkasa ditutup dan semua orang menghilang. Hah, mengapa ada yang salah dengan Leichi? Orang tua yang bertugas membuka uji coba cermin pengintip bintang tiba-tiba menemukan bahwa aura kolam guntur sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika dia mendekati tanderpon, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Sekarang kolam guntur telah mengering, dan apa yang tampak seperti ilusi sebenarnya adalah ilusi. Murid-murid yang jatuh koma dan dibaptis oleh tanderpon diam-diam melayang di kehampaan, tidak tahu apa yang terjadi. Bangun! Pria tua itu berteriak keras. Dengan suara lelaki tua itu, para pembunuh ini terbangun. Puff-puff! Tidak masalah ketika mereka bangun, tubuh mereka meledak dalam sekejap, dan lebih dari 8.000 pembunuh meledakkan diri mereka dengan aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua itu berteriak ketakutan. Ledakan Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pilar guntur optimus di tengah kolam guntur, yang tiba-tiba runtuh di bawah tatapan ketakutan lelaki tua itu. Cepat! Beritahu pemilik pulau Chen Ming, sesuatu yang besar telah terjadi, teriak lelaki tua itu dengan ngeri. Om! Long Chen belum melihat situasi di depannya, angin bersiul, tinju menghantam Long Chen, dan kekuatan kekerasan benar-benar menekan napas Long Chen. Ledakan! Long Chen juga meninju, dan dengan suara keras, seorang pria besar dengan tinggi dua kaki muncul di depan Long Chen. Pria besar itu bertubuh kekar, lengannya lebih tebal dari paha normal, dia memiliki rambut panjang, wajah karakter Cina, dan dua alis tebal seperti pedang. Sayangnya, matanya sudah redup. Orang ini seperti singa liar, niat bertarung melonjak ke langit, darahnya meletus seperti gunung berapi, dia mengaum, dan dia meninju Long Chen lagi. Ledakan! Long Chen diam-diam menghela nafas, ini juga keturunan dari sembilan bintang, tapi sayangnya dia sudah mati, dan tubuhnya telah dijadikan boneka. Bahkan jika tubuhnya mati, semangat juangnya tidak padam, dan dia bertarung melawannya. Serangan ini jelas beberapa kali lebih kuat dari serangan tadi. Setelah serangan itu, keturunan bintang sembilan meraung, dan kemudian enam bintang muncul di belakangnya, membentuk pola heksagonal. Seketika melonjak puluhan kali lipat. Jelas, semua ini dikendalikan oleh Nine Neter Hall. Dua pukulan pertama membatasi kekuatan keturunan sembilan bintang, menyisakan kesempatan bagi para pembunuh sembilan neter hall untuk bernafas. Jika tidak, keturunan bintang sembilan akan memanggil tubuh pertempuran bintang enam segera setelah mereka muncul. Diperkirakan sebagian besar pembunuh ini akan terbunuh oleh satu pukulan. Menghadapi pukulan keturunan sembilan bintang, Longchen bergerak maju dengan tangan besar, dan cincin dewa tujuh warna di punggungnya menyala. Om, tidak ada suara yang mengejutkan dari pukulan ini. Kekuatan keturunan Jiuxing mengalir ke tubuh Longchen. Kekuatan keduanya membentuk jembatan, dan kekuatan mereka ternyata sama. Keturunan sembilan bintang bergetar, dan matanya, yang telah kehilangan warna, sebenarnya sedikit menyala. Kamu juga keturunan sembilan bintang. Suaranya kering dan tidak jelas, dan dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, tapi Longchen dan dia sama-sama keturunan dari sembilan bintang, tapi dia bisa mengerti. Longchen mengangguk, dan ekspresi wajah keturunan bintang sembilan itu bergerak beberapa kali. Dia sepertinya ingin tertawa, tetapi wajahnya kaku dan dia tidak bisa tersenyum. Sangat bagus, sangat bagus, balas dendam kami. Meski dijadikan boneka, semangat juang mereka abadi. Kuil Jiu Yu dengan sengaja mengizinkan mereka untuk mempertahankan semangat juang ini sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan bertarung mereka yang fleksibel. Semangat juang itu abadi, dan dia mempertahankan kesadaran tertentu. Dia juga tahu bahwa dia sudah mati, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh percobaan Jiu Yu sebanyak mungkin. Murid Kuil Ini sangat memalukan bagi keturunan sembilan bintang yang bangga, tetapi dia tidak dapat mengubahnya. Mungkin hanya Long Chen, yang juga merupakan keturunan dari sembilan bintang, yang dapat memahami rasa sakit ini. Saudaraku, pergilah dengan damai, serahkan masa depan padaku. Long Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada pandangan lega di mata keturunan bintang sembilan itu, lalu semangat juangnya menghilang, dan tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Pria yang telah diperbudak selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Panggilan. Tubuhnya jatuh, dagingnya berangsur-angsur berubah menjadi debu, dan akhirnya menghilang sama sekali. Chen Ming datang ke kolam lei dan benar-benar terpana melihat kolam lei yang mengering dan kolam lei yang runtuh. Dia telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir dan belum pernah melihat hal seperti itu. Lihat cermin. Chen Ming buru-buru mengeluarkan pelat susunan, dan sebuah gambar muncul di atas pelat susunan, yang merupakan gambar Long Chen dan yang lainnya memasuki cermin menatap bintang. Segera setelah itu, adegan yang membuat Chen Ming tidak bisa dipercaya muncul. Long Chen dan Guoran, yang ditatap oleh Liao Bencang, tiba-tiba menghilang dari susunannya, dan dia bahkan tidak bisa melihat situasi di cermin pengintip bintang. Titik. Ini membuat Chen Ming tiba-tiba merasa tidak enak, dan kemudian, dia melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Murid-murid yang memasuki ujian cermin menatap bintang, baru saja bertemu dengan keturunan Jiuxing, mereka meledak dan mati. Titik. Cepat, laporkan situasi di sini kepada penguasa istana, dan berikan perintahku untuk menutup persidangan cermin pengintip bintang. Chen Ming berteriak ngeri, dan untuk beberapa saat, seluruh pulau Jiuyu kacau dan menusuk. Alarm berbunyi dari setiap sudut pulau. Ledakan. Sebuah jimat di tangan Long Chen meledak, dan pada saat cermin pengintip bintang akan memindahkannya keluar, jimat itu merusak transmisi, dan kemudian Long Chen muncul di depan cermin besar. Ini adalah cermin perunggu, berdiri di kehampaan tak berujung, dan bintang-bintang di langit tampak begitu kecil di depannya. Long Chen berdiri di depannya gelombang dan melihat sembilan gugus bintang besar, dan juga melihat lautan bintang yang tak berujung di bawah gugus bintang. Sembilan gugus bintang, yaitu Jiutian. Di inti sembilan gugus bintang, terdapat area gelap. Samar-samar Anda dapat melihat sesuatu, tetapi Anda tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Lautan bintang di bawah sembilan surga terlihat dipisahkan oleh lapisan awan aneh. Lapisan awan itu adalah dinding desahan, dinding antara dunia abadi dan dunia fana. Melalui cermin pengintip bintang, Long Chen melihat bahwa ada rantai seperti sarang laba-laba di antara bintang-bintang di dunia fana, yang menghubungkan bintang-bintang. Rantai itu menutupi sembilan langit dan sepuluh tempat. Semua bidang bintang, hanya beberapa bidang bintang yang tidak terpengaruh oleh rantai tersebut. Ujung rantai sebenarnya menunjuk ke area gelap di tengah sembilan hari. Melihat kekejauhan, jantung Long Chen tiba-tiba melonjak. Di ujung alam semesta, Long Chen melihat empat sosok besar, yang tampaknya adalah binatang buas yang tidak aktif. Di belakang sosok itu, ada kegelapan tak berujung, dan dalam kegelapan tak berujung, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi. Pada saat itu, Long Chen, yang tidak pernah tahu apa itu ketakutan, merasakan rasa takut untuk pertama kalinya. Rambutnya berdiri, dan pakaiannya basah oleh keringat. Long Chen sepertinya melihat dunia ini tabu, seolah menjadi sasaran keberadaan menakutkan di kegelapan. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan jiwanya sangat kesakitan. Matanya seperti jarum, dan ada darah yang meluap. Dia tahu bahwa dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, tetapi dia masih harus melihatnya. Dia ingin tahu, apa area inti dari Jiutian. Apa yang tiba-tiba, cermin pengamat bintang bergetar beberapa saat, dan kekuatan hisap dan tarikan yang menakutkan datang. Untuk mengirim Long Chen pergi, wajah Long Chen berubah, tidak baik, sudah terlambat, sudah ketahuan. Begitu Long Chen mengertakan gigi, dia tidak peduli untuk terus menonton, mengeluarkan belati hitam, dan menusuknya ke cermin pengintip bintang. Bab 3670 banding 9 Yutong Tian. Long Chen awalnya berpikir bahwa ketika mereka pergi, susunan ilusi yang diatur oleh Xia Chen seharusnya bisa menipu mereka untuk sementara waktu, lagi pula, tidak ada orang luar yang memasuki Lei Chi. Long Chen tidak menyangka bahwa setelah mereka pergi, seseorang dengan sengaja melihat ke arah Lei Chi, ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan cermin penglihatan bintang di waktu berikutnya, untuk mempersiapkan. Akibatnya, pria itu melihat ilusi itu hancur, dan semuanya terungkap. Sekarang kekuatan hisap akan datang. Jelas, mereka ingin mengirimnya keluar. Belati hitam Long Chen ada di tangannya, dan dia menghadap bintang dengan seluruh kekuatannya. Cermin langit tertusuk. Bang! Yang mengejutkan Long Chen adalah belati misterius, yang tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan, tidak menembus cermin bintang. Kekuatan anti guncangan yang besar mengguncang darah dan darah Long Chen, dan belati di tangannya hampir tidak stabil. Omong kosong. Long Chen terkejut. Hasil ini tidak terduga. Dia selalu sangat percaya diri dengan belati ini, tapi hari ini dia kecewa. Namun, dengan satu hantaman dari belati hitam, retakan seukuran ibu jari tertusuk pada permukaan cermin yang halus. Long Chen menyingkirkan belati, pisau Ming Hong di tangan, siap menyerang tempat yang rusak, tetapi dia tidak menunggu dia menggunakan pisaunya. Kakak-kakak. Retakan itu dengan cepat menyebar, menyebarkan seluruh cermin yang menatap bintang dalam sekejap. Cermin menatap bintang yang mengjulang ke galaksi penuh dengan retakan, dan akhirnya runtuh di mata Long Chen yang terkejut. Cermin pengintip bintang telah berdiri selama bertahun-tahun, mengintip ke sembilan langit dan sepuluh tempat. Ketika Long Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia secara naluriah menahannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada akhirnya, itu masih bukan tandingan belati ini, yang pecah berkeping-keping. Cermin pengintip bintang meledak dan berubah menjadi cahaya bintang yang tak berujung, tersebar ke celah-celah di angkasa. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh ledakan menyebabkan Long Chen menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya menghancurkan ruang. Penghalang, keluar dari ruang cermin pengamat bintang. Ketika Long Chen muncul di pulau Jiwyu, kekuatan besar menyapu langit, riak melintas, tanah terbalik, dan ombak melanda galaksi. Di mana riak-riak berlalu, gunung-gunung runtuh, dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya rata dengan tanah. Kabut yang awalnya menutupi tempat ini menabrak riak dan menghilang secara langsung dan anehnya. KKKK Tubuh Long Chen terkoyak, bahkan jika Long Chen melawannya dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya diberkati dengan ki ungu, masih ada retakan seperti sarang laba-laba. Untungnya, ketika tubuh Long Chen terbang mundur, itu dapat mengimbangi sebagian dari tekanan. Tekanan ini akan menjadi yang terbesar di awal. Saat dia mundur, resistensi di belakangnya akan menjadi lebih kecil dan tekanannya akan berkurang. Long Chen batuk darah dan meraung untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, vitalitas di ruang yang kacau mengalir ke tubuhnya dan membantunya memperbaiki tubuhnya. Tubuh Long Chen terbang terbalik. Dia melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Blood Killing Hall, terbang dengan putus asa, tapi itu tidak berguna. Mereka dengan cepat ditangkap oleh Ripple dan langsung berubah menjadi kehampaan. Untungnya, Long Chen merasakan lokasi Xia Chen dan Guoran. Kedua orang ini tidak berada di inti peledakan. ketika dia memecahkan cermin pengintip bintang, mereka sudah diteleportasi. Mereka berdua juga berlari untuk hidup mereka, dan kemudian mereka terpental seperti bola meriam, tetapi Long Chen tidak mengkhawatirkan mereka. Guoran memiliki lengan tertinggi, dan Xia Chen memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, sebagian besar adalah sedikit cedera. Ledakan. Long Chen terbang untuk beberapa nafas, dan akhirnya merasa bahwa perasaan ditekan oleh bintang-bintang di dadanya menghilang. Setelah memeriksa tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa sebagian besar tulang di tubuhnya patah dan uratnya rusak. Kekuatan penghancur dari cermin yang tampak bintang begitu mengerikan sehingga hampir membunuhnya, tetapi bagaimanapun juga, cermin yang tampak bintang dihancurkan, dan dia akhirnya menyelesaikan misinya. Mati. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan pedang panjang merobek kehampaan, dengan niat membunuh yang dingin, menusuk lurus ke arah Long Chen, pedang itu tidak sampai, tetapi niat membunuh yang mengerikan telah mengunci Long Chen sampai mati. Chen Ming. Hati Long Chen membeku, dan dia mengenali orang yang menembak, itu adalah pemilik pulau-pulau Jiuyu, dan yang terkuat di sini. Kamu tidak terbunuh. Long Chen mendengus dingin, pisau Ming Hong di tangan, dan dia menebas Chen Ming dengan satu pisau. Ledakan. Dengan ledakan keras, Long Chen mengerang, lengannya sangat sakit, dan pedang Ming Hong hampir terbang keluar. Baru kemudian dia ingat bahwa dia terluka parah saat ini. Long Chen, itu kamu. Setelah ledakan keras, Chen Ming, yang memiliki wajah muram, tiba-tiba mengeluarkan api dari matanya. Karena ledakan cermin pengintip bintang, topeng Long Chen langsung hancur, memperlihatkan matanya, yang hanya diatemukan saat ini. Bukan aku, siapa lagi di sana. Meskipun Long Chen terluka, ekspresinya tetap tenang. Kamu sangat berani, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Chen Ming meraung, dan tiba-tiba di atas laut, cahaya putih ilahi keluar, menutupi seluruh dunia. Kekuatan Iman Long Chen sedikit terkejut, pulau-pulau itu hancur, tetapi kekuatan keyakinan masih ada. Tampaknya kolam kepercayaan berada di bawah laut dalam. Jilyu Tongtian, Dewa datang ke dunia. Teriak Chen Ming, dia tidak menyerang Long Chen secara langsung, tetapi membuat segel dengan tangannya. Di belakangnya, sebuah altar besar muncul, dan di atas altar itu ada patung dewa, dan patung itu adalah Liao Bencang. Ketika saya melihat patung itu, wajah Long Chen akhirnya berubah. Chen Ming akan membangun sebuah kuil dan mengirim Liao Bencang ke sana. Jika Liao Bencang dikirim kembali, ini adalah dojo miliknya. Ketiganya akan selesai hari ini. Titik. Orang tua, pukul aku. Pada saat ini, kehampaan bergetar, Guoran datang lebih dulu, dan Suprim Am meluncurkan gelombang dengan sebuah pukulan. Ledakan. Chen Ming mengangkat pedangnya untuk memblokir, suara yang mengejutkan cahaya putih susu meledak. Guoran dan Chen Ming mundur pada saat bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Guoran terkejut. Pukulan kekuatan penuh dari lengan tertingginya tidak bisa menghentikan bahkan pembangkit tenaga listrik dewa yang mulia setengah langkah. Chen Ming, yang berada di tahap selanjutnya dari Rilem King, benar-benar menangkapnya. Dia pengikut Liao Bencang. Dia bisa menggunakan kekuatan kepercayaan Liao Bencang untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan artefak alam. Jangan buang waktu bersamanya dan hancurkan patung itu. Teriak Long Chen. Suara Long Chen baru saja jatuh, dan Xia Chen telah tiba. Dengan jentikan tangannya, tujuh jimat terbang menjauh. Ketujuh jimat itu mendarat di patung itu dan menempel padanya, dan rune pada jimat itu dengan cepat menyala. Ledakan. Dengan teriakan Xia Chen, tujuh jimat itu hancur pada saat yang sama, dan kehampaan runtuh di area yang luas, tetapi yang mengejutkannya adalah patung itu tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bodoh! Kekuatan keyakinan ini adalah kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh banyak generasi orang percaya di Pulau Jiu Yu. Itu hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan kepercayaan lain. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak akan berguna. Tunggu saja kuil dengan tenang. Penghakiman Tuhan, Chen Ming berkata dengan kaget dan marah. Dia terkejut dengan pukulan Guoran barusan, dan dia hampir memuntahkan darah. Kekuatan ketiga Long Chen terlalu menakutkan. Bunuh dia dulu, mungkin begitu dia mati, patung itu akan hilang. Kata Long Chen. Long Chen mengingatkan, Xia Chen dan Guoran bergegas menuju Chen Ming pada saat yang sama, wajah Chen Ming sedikit berubah, dan tiba-tiba dia berbalik, dan dia langsung bergegas ke Long Chen. Saat ini, dia merasa bahwa di antara ketiganya, yang paling mudah sebaliknya, itu adalah Long Chen. Mati. Akibatnya, dia hanya bergegas di depan Long Chen, dan seorang gadis cantik dengan gaun ungu panjang, memegang tombak guntur, menikam kepalanya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.